Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekan-bekan mahasiswa semua. Selamat datang kembali di mata kuliah Cloud Computing. Hari ini kita akan membahas tentang model pengembangan Cloud Computing. Yang akan kita bahas pada model pengembangan Cloud Computing ini adalah Public Cloud, Private Cloud, Community Cloud, dan Hybrid Cloud. Kita lihat penjelasan dari masing-masing nanti dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Di awal, NIST telah menitapkan model pengembangan Cloud, yaitu ada empat. Public Cloud, Private Cloud, Community Cloud, dan Hybrid Cloud. Model penyebaran ini ditentukan sesuai di mana infrastruktur ini berada dan siapa yang memiliki kendali atas infrastruktur tersebut. Menentuskan atau memutuskan model pengembangan apa yang akan kita gunakan pada suatu organisasi itu sangat penting. Kita akan lihat satu persatu model pengembangannya. Yang pertama adalah Public Cloud. Public Cloud adalah lingkungan Cloud yang keseluruhannya dikelola atau dilayani oleh penyedia layanan eksternal. Jadi ini sepenuhnya dimiliki oleh pihak eksternal atau Cloud Provider. Nah, ketika orang berpikir tentang Cloud Computing, maka yang pertama kali orang pikirkan adalah Public Cloud. Sehingga Public Cloud menjadi lingkungan Cloud yang paling banyak dikembangkan. Kita lihat apa kelebihannya. Yang pertama, ketersediaan. Jadi, si pemilik Cloud ini adalah mereka yang sudah mapan di hardware. Jadi mereka telah memiliki hardware yang mumpuni software dan punya staff yang banyak dan kompeten untuk menawarkan ketersediaan yang baik atau ketersediaan yang tinggi. Yang kedua adalah berkembang. Jadi, apa yang diimplementasikan oleh Public Cloud itu menawarkan arsitektur untuk berkembang secara puas atau secara tinggi. yang tidak ditawarkan oleh Private Cloud. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Public Cloud ini menyediakan tempat terpenting terkait ketersediaan sehingga mudah untuk diakses. Dengan semua sumber daya yang dimiliki oleh Cloud Provider, biasanya pemilik cloud layanan cloud public ini punya sumber daya yang begitu banyak. secara hardware atau secara software atau staff yang kompeten sehingga mereka ketika memberikan layanan ini, ini mudah untuk bisa diakses. Jadi, konsumennya itu tinggal menggunakannya saja dengan mudah. Yang keempat adalah hemat biaya. Jadi, karena servernya ini tidak berada di data center, ada satu organisasi, maka tidak diperlukan ruangan listrik atau fasilitas pendingin lainnya. Tapi, ini tidak bisa menjadi patokan karena Public Cloud juga memberikan layanan tidak cuma-cuma. Biasanya, Public Cloud memberikan layanan berdasarkan apa yang akan kita bayar nanti. Apa yang akan kita gunakan, itu yang akan kita bayar. Nah, semakin banyak layanan yang kita gunakan pada Public Cloud, biasanya biayanya juga akan semakin besar. Tapi, tidak sebesar dengan kita berinvestasi secara tradisional. Lone server, menyewa ruangan, menggunakan listrik, dan peningin, dan segala macamnya. Seperti layarnya membangun data center. Apa kekurangannya? Tentu saja, dia memiliki keterbatasan terhadap integrasi. Misalnya, ketika Public Cloud ini memiliki fitur yang berbeda dengan Public Cloud lainnya, maka masalah integrasinya ini menjadi problem utama. Kemudian, fleksibilitas. Karena semuanya dikembangkan oleh si Public Cloud, fitur-fiturnya, layanannya, maka kita tidak bisa fleksibel untuk mengembangkan layanan kita sendiri. Kemudian, si Public Cloud ini, provider, dia secara memaksa bisa melakukan maintenance tanpa dijadwalkan oleh si konsumen Public Cloud. Jadi, yang memiliki Public Cloud atau Public Cloud owner-nya ini, dia bisa melakukan maintenance-nya kapan saja. Jadi, memaksa kita untuk melakukan atau memaksa kita untuk downtime. Jadi, ada waktu untuk layanan kita tidak bisa digunakan karena si cloud provider-nya sedang melakukan maintenance. Masalah lainnya adalah masalah tanggung jawab. Karena kita tidak memilikinya secara penuh, maka ini menjadi masalah yang lainnya. Yang lainnya ada penentuan keamanan, kepatuhan, dan audit. Berikutnya ada Private Cloud. Si Private Cloud ini berbeda dengan Public Cloud. Kalau Public Cloud itu dimiliki sepenuhnya oleh pihak eksternal, maka Private Cloud ini dikelola dan dipelihara oleh organisasi. Semua infrastruktur untuk lingkungan komputasi ditempatkan pada data center pada organisasi. Tanggung jawab organisasi adalah penuh untuk pembelian, pemeliharaan, dan dukungan. Berbeda dengan Public Cloud, kita tidak perlu melakukan pembelian peralatan, memeliharanya, dan juga supporting untuk layanan cloud-nya. Jadi, semuanya disediakan oleh cloud provider. private cloud ini ada kelebihannya. Yang pertama, dukungan dan troubleshooting. Jadi, karena kita mudah, kita memiliki akses langsung terhadap sistem, maka kita mudah melakukan troubleshooting. Jadi, jika ada masalah pada layanan cloud kita, kita bisa langsung mengakses sistemnya. Yang kedua, pemeliharaan. Jadi, karena kita bisa mengontrol langsung, jadi proses upgrading, dan segala macam, itu kita kontrol sendiri, kita lakukan sendiri. Dibebas untuk menjalankan multiple versi aplikasi. Kemudian, monitoringnya, kita mampu mengonitoring apapun, apapun yang ada pada sumber daya cloud tersebut. Di aplikasi hingga sistem operasi. Namun, ada kekurangannya. Yang pertama adalah, ini menjadi problem terbesar ketika kita menggunakan private cloud, yaitu investasi kita menjadi besar. kita harus beli perangkat, kita harus menyediakan ruangan. Kalau kita tidak punya ruangan, kita harus colocation, menaruh server kita pada penyedia lain. Listrik, dan segala macam. Kemudian, kompatibilitas software dan hardware. Terkadang, kita sudah memiliki server dengan respect tertentu, itu mungkin tidak match dengan software yang lain. Atau hardware yang lain. dibutuhkan keahlian untuk mengembangkan cloud kita. Kalau kita miliki sendiri ini, maka kita yang mengembangkan sendiri. Tanggung jawab dan pertimbangan keamanan. Jadi, setiap layanan cloud biasanya akan ada permasalahan di keamanan. Kemudian, ada community cloud. Nah, ini berbeda dengan private dan public cloud. Hanya, community cloud ini kita bisa menggunakan layanan public cloud. Bedanya, kalau dalam community cloud ini, sistem kerjanya adalah berbagi dalam satu grup organisasi yang memiliki kesamaan tujuan. misalnya, kita sama-sama bergerak di sosial masyarakat, LSM misalnya, yang punya satu tujuan. Maka kita bisa rame-rame untuk menyewa layanan cloud, lalu kita gunakan secara bersama. Jadi, lingkungan cloud ini dibangun untuk memenuhi tujuan tersebut. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah biaya. biayanya bisa dibagi dengan komunitas. Kemudian, membantu komunitas yang tidak bisa membiayai sendiri lingkungan cloud ini. Jadi, kita urunan untuk membiayai layanan cloud ini dipakai secara bersama. Yang kedua adalah multi-tenance. Jadi, kita berbagi sumber daya cloud. Jadi, ada tenan yang banyak untuk satu layanan cloud. memungkinkan kita juga untuk saling berbagi dukungan dan pemeliharaan. Namun, ada masalahnya. Masalahnya adalah kepemilikannya siapa. Ini menjadi faktor terbesar dalam komunitas cloud. Isunya adalah siapa yang memiliki ini. Bisa jadi ini menjadi menimbulkan kelas siapa yang memiliki layanan cloud ini. Misalnya ada satu LSM yang porsi pembiayanya lebih besar dibandingkan LSM yang lain. Maka, ini menjadi masalah. Kemudian, tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab terhadap layanan cloud ini. Ini menjadi masalah. Dan ini harus dibicarakan dari awal. Pertimbangan keamanannya, data-datanya. Ketika data ini dipegang oleh salah satu organisasi, maka organisasi yang lain itu yang ikut numpang di dalam community cloud ini, datanya bisa saja dicuri oleh si orang ini. Atau karena datanya berbagi satu tempat, maka dia bisa ngintip datanya. Kemudian, masalah kepatuhan dan auditing. Kemudian, yang terakhir adalah hybrid cloud. Nah, ini gabungan antara private cloud dan public cloud. Nah, hybrid cloud ini menghubungkan lingkungan public cloud dengan private cloud. Hybrid cloud dapat menjadi kompleks dan mahal untuk diimplementasikan. Karena kita menggambungkan dua hal sekaligus. Namun, ada keuntungan dari si hybrid cloud ini karena dia menggambungkan dua fitur, dua layanan, yaitu public dan private. Jadi, kita bisa berpindah dari public ke public cloud tanpa paksaan, sesuai dengan waktu yang kita inginkan. kemudian ada fitur call tolerance dan high availability. Jadi, kita bisa menempatkan aplikasinya ini baik di public maupun private cloud. Jadi, ketika salah satu mati layanannya, maka yang satunya akan membackup. Sehingga ini call tolerance. Kemudian, ketersediaannya menjadi lebih baik karena tersedia di dua layanan yang bekerja secara bersama. namun ada kekurangannya, yaitu masalah integrasi. Biasanya masalah utama ketika public cloud berhadapan dengan private cloud adalah integrasi. Ini karena platformnya mungkin berbeda, maka integrasinya tidak bisa terjadi. Kemudian, pertimbangan keamanan data, masalah data dan auditing. Inilah beberapa model pengembangan cloud yang ada semoga tekan-tekan mahasiswa datang memahami materi ini. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.